Pernikahan Inara Rusli dengan penyanyi Virgon dikabarkan terancam di ujung perceraian. Inara kini mengaku harus bekerja demi membiayai anak-anaknya yang masih kecil. Inara Rusli memberikan jawaban tegas ketika dirinya ditegur oleh seorang pengikutnya mengenai larangan berdandan di tengah masa idah. Meski proses cerai Inara Rusli dan Virgon secara hukum belum diputuskan, ibu tiga anak ini sudah resmi cerai secara agama. Sebab Virgon telah menjatuhkan talak tiga pada Inara Rusli. Kini Inara pun tengah menjalani masa idah sembari bekerja untuk ketiga anaknya. Di sebuah kolom komentar unggahannya di Instagram, Inara membalas tegas seorang netizen yang menasihatinya terkait larangan berdandan. Menanggapi hal itu, Inara menyinggung soal kasbon biaya makan dan sekolah anaknya. Inara Rusli juga menyebut musisi Virgon belum memberikan nafkah anak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hal itu diungkapkan Inara Rusli saat menjadi bintang tamu dari Youtube Waswas pada Jumat 2 Juni 2023. Dalam tayangan tersebut terungkap, Inara Rusli menuntut nafkah anak sebesar 40 juta rupiah. Dari nominal yang diajukan Inara Rusli, pada kenyataannya Virgon belum memberikannya utuh sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!